Halo Assalamualaikum, jajan lagi, unboxing lagi, dan masih mengandalkan diskon besar Ritokopedia ya Masih ada loh sampai sekarang, dan kemarin pas 5-5 saya cek out yang ini Karena ini second, jadi mau tidak mau kita unboxnya dari keadaan seperti ini Mulai dari packaging paling luar, harus lengkap ya buat bukti pembelian Ya, ini dia yang saya beli sekotak Xiaomi 14 second, garansi resmi buat Indonesia warna putih Setelah kemarin yang Xiaomi 12 beli second, saya retur ya Karena ternyata sudah tidak di cover garansi pas saya Whatsapp ke CS-nya Xiaomi Jadi sekarang kalau mau ngecek garansi Xiaomi harus chat ke Whatsapp CS-nya atau ke live chat di webnya ya Nah ini warna putih, dan yang dijual di Indonesia ini hanya varian RAM 12GB dengan storage 256GB Sisanya memang highlight speknya cukup menggoda ya Dimana dia punya custom image sensor, ultra thin bezel display Saya lihat memang bezelnya tipis banget, dan dia punya Leica Professional Optical Lens Tentu saja dapur pacunya juga pakai yang paling kencang saat ini Snapdragon 8 Gen 3 Dengan crystal rest dynamic 1-120Hz AMOLED Nanti kita lihat ya, olesen display-nya apakah bisa pakai wallpaper atau tidak Dan untuk charging-nya dia 90W ya, hypercast Oke, seperti ini kardusnya Mudah-mudahan sih masih bagus ya Karena menurut seller ini garansinya baru aktif di awal April Sekarang saya unbox awal Mei, baru sebulan berarti ya Dan dia bilang jarang dipakai karena dia lebih pilih buat pakai Google Pixel-nya Design by Xiaomi dapat apa saja? Pertama dapat SIM tray Seperti ini bentuk SIM tray ejectornya Sorry ya, saya ngomongnya SIM tray mulu Dapat ejector, pin ejector atau SIM tray ejector Kemudian dapat softcase dan kitab-kitab Ini ada panduan memulai cepat Kemudian ada greeting Xiaomi dan juga kartu garansinya Lalu dapat softcase Sekarang softcase-nya senada semua ya Seperti ini ya Bagian dalamnya belang-belang vertikal Ada tulisannya Xiaomi Kalau yang Redmi, Redmi Kalau yang Poco, Poco Seperti ini semua Design dari softcase-nya Yang membuat warna aslinya tertutup Dan kalau mau beli softcase yang third party Saya cek baru ada Nilkin ya Yang lumayan branded E-Mac atau Mokolo juga ada sih Lebih murah Kemudian ya dapat Oh ini kabel charging-nya masih type A to type C Dengan kepala charger 90W ya Maksimal Nanti kita cek juga deh Kalau saya bikin review Untuk charging dengan kepala charger power delivery Maksimal ngangkati berapa Karena dia maksimal Fast output-nya itu di 3,6 sampai 5V 3A, 15W maksimal Dan 5V sampai 20V 6,1 sampai 4,5A ya Kalau bisa di 20V 4,5A Pakai power delivery udah mantap tuh Walaupun ya Nanti harus dicek ya Nah Plastik dalamnya udah kurang rapi Tapi tidak masalah buat saya mah Karena tidak semua orang Ngelepasnya hati-hati Kayak saya kalau unboxing ya Oke Oke Saya akan lepaskan juga Stiker di back cover-nya Ya Kata seller ini tidak berembun kameranya Jadi kemarin sempat ada isu Kamera Xiaomi 14 ini Mudah berembun Kalau di kondisi Yang ekstrim Misalkan Kepanasan di luar Terus dibawa masuk Ke ruangan ber-AC Di sini kameranya ada 3 LED flash 2 Dan kayaknya ada infrared Buat fokusnya Di sini ada microphone juga nih Di frame kameranya Nah kelihatan lubangnya Kemudian frame kameranya Kotak Dengan tepiannya tuh Kayak Diamond cut gitu ya Jadi ya Mirip-mirip dengan Desain yang Ter Apa Terinspirasi dari Jam tangan mewah Cuma ini nggak kotak Eh nggak kotak Nggak bulat Sorry-sorry Kemudian kita cek Kemulusan dari Frame-nya Nah frame kanan ini Ada 2 garis antena Kemudian tombol power Dan volume rocker Kelihatan di sini Ada debu-debu Karena dia pakai case ya Dalam pemakaiannya Jadi debu-debunya Hanya di sekitar tombol Tapi Ini kan nggak terbuka ya Tapi ya Kelihatan debunya Di sekitar tombol Biasanya berkumpul Di daerah-daerah yang Nih Di case-nya kan ada Yang lebih menonjol Tempat untuk Tombolnya Jadi debu berkumpul Di situ Ya sisi atas Tumen-tumenan Nggak ada infrared blaster Kemudian juga tidak ada Secondary microphone ya Karena secondary microphone-nya Ada di kamera frame-nya Atau kamera bump-nya Kemudian di sisi kiri Tidak ada apa-apa Hanya ada Garis antena 1 Dan saya ngerasa Ini frame Pokoknya warna chrome ini Memang membuatnya Gampang kotor Seperti ini ya Ini harus dilap Biar Kincelong Saya akan mengecek Ada dent atau enggak Karena menurut seller Ini mulus sekali So far saya setuju Ini mulus Cuma saya juga Rada Gimana gitu Dengan frame chrome Yang mudah kotor Seperti ini Karena iPhone 15 series aja Udah Yang pro sih ya Yang udah pakai Yang titanium kan Nggak glossy Nggak chrome Kayak gini lagi Ini mah harus pakai casing Wajib nih Pakainya Kalau nggak kotor ya Kemudian di sisi bawah Ada speaker grill Berupa 7 buah Lubang bulat Bundar Bundar deng Berjejer Kemudian 2 garis antenanya Mengapit port type C Ada microphone Dan juga Ini Sim tray nya ya Oke Kita langsung buka aja Sim tray nya Menggunakan Sim tray ejector Atau pin ejector ini Harusnya sih Untuk flagship Nggak ada slot Micro SD ya Eh Ada perdana nya seller Ada perdana seller Kartu 3 Nanti saya hubungi seller deh Buat dikembalikan Ya 2 slot nano SIM card Kemudian Seperti ini Back cover nya kaca Saya suka yang warna putih Walaupun Hijaunya juga Kayaknya menggoda Tapi kalau kaca Saya kurang suka Yang warna hitam Karena biasanya Kalau kaca Glossy dan hitam Buat shooting nya Susah Nampilin pantulan warna Yang pas ya Seperti ini Bezel nya Silahkan disimak Tipis banget ya Udah kayak bezel nya iPhone Kalau enggak S24 series Saya setup dulu Ini sudah pakai HyperOS Harusnya A few moments later Oke Xiaomi HyperOS Setup complete Dan kita langsung Masuk ke home screen nya Ini yang Nggak kesampean Pas unboxing Redmi Note 12 ya Karena masih MIUI Dan sampai saat ini Saya cek Masih belum mendapat HyperOS juga Kemudian kita akan Cek About phone nya Xiaomi HyperOS Xiaomi 14 256 GB Terpakai 23,3 GB Berarti free nya 232,7 GB Android 14 Security update nya 1 Maret 2024 Kemudian Detail info And spec RAM nya sudah Menyala RAM expansion Atau extended RAM Atau apapun itulah Namanya virtual RAM 4 GB Dan Snapdragon 8 Gen 3 ini Octa-core Maksimal 3,3 GHz Dengan Apa lagi Yang mau dilihat Oke oke Sudah Nah saya mau ngecek Buat Apa coba Lock screen Always on display Always on display Kita Pilih disini Ini kalau di Xiaomi Yang flagship nya Bisa pilih kayak gini ya Kalau di Redmi kan kemarin Hanya 10 detik aja Kalau ini bisa always Bisa smart Dan bisa schedule Saya biasanya schedule Dari jam 4 subuh Sampai jam 9 malem lah ya Setelah jam 9 Udah gak peduli Ada notif apa Tidur aja Kemudian Kita pilih Misalkan yang ini Apply Dan kita cek Always on display nya Atau bisa gak sih Sebetulnya si Lock screen nya Ini kita set up Dari sini Ini bisa nih Kemarin saya sempat coba Di Xiaomi 12 Misal ya Misal kita pilih Salah satu aja Dan ini kita Apply Apa yang akan Terjadi Always on display nya Masih Gak sih Gak full Wallpaper ya Cuma dia ngikutin Style dari wallpaper Di lock screen nya Kemudian Saya mau cek Untuk Bloatware nya Ini udah diriset kan Sama seller tadi Dan Seperti biasa Ada Amazon Shopping Bli-beli Booking.com Kemudian Facebook IDN Lazada LinkedIn Apa lagi Apa lagi Netflix RCTI Plus Spotify Shopee Tiket.com TikTok Tokopedia Udah 14 ya Video 15 Yummy 16 Mudah-mudahan Setelah connect wifi Gak nambah lagi Kemudian Yang mau saya cek Adalah mode kameranya Seperti biasa Saya gak pernah kasih Permisi Ke location Dan kita bisa Pilih nih Kayak di Xiaomi 13T Leica nya Mau authentic Apa vibrant ya Kita coba Yang authentic dulu Dan kita bisa Ultra wide 0,6 kali Zoom 2 kali Dan 3,2 kali Jadi lensanya 3 Ada lensa tele Dan juga ada lensa Ultra wide Untuk video Harusnya Snapdragon 813 Sampai 8K Bisa ya Kalau HDR Menyala Sampai 4K Aja Nah Kalau HDR mati Bisa 8K 24fps Jadi kurang lebih sama Kayak Snapdragon 8 Gen 1 Dan Gen 2 Kalau di HDR menyala Dia maksimal Di 4K 24fps Dan 30fps Bisa ya Kalau HDR Nah Kalau tanpa HDR Dia bisa 4K 60fps 24 Atau 30 Yang menarik adalah Dia bisa 24 Yang mana itu adalah Frame rate yang biasa Digunakan untuk cinema ya Kalau Full HD 60fps Kalau kamera depan 4K 60fps Dia bisa ya Kita kembali ke kamera belakang Dan cek untuk Ultra wide Bisa 8 Oh enggak Enggak Kalau 8K itu Hanya lensa utama Nah 4K Di ultra wide Bisa 60fps Juga bisa Tapi HDR Di Ultra wide Enggak bisa Di zoom 2x Ultra wide Bisa Karena Ada kemungkinan In sensor zoom Kalau di tele Yang 3,2x Enggak bisa ya Enggak bisa HDR Tapi bisa 4K 60fps Nih 4K 60fps Di 3,2 Bisa Kemudian Ada mode pro Ultra wide Wide Dan tele Bisa Autofocusnya Bisa di set manual Mau makro Atau Ini ya Mau makro Atau Apa Infinity Tapi di ultra wide Fixed focus Detailnya Bisa set manual Focus lagi Dan shutter speed Dari 1.8000 Sampai dengan 30 detik Dengan ISO Dari 50 Sampai dengan 12800 Ini range Lega banget ISO nya Termasuk di Oh sama ya Di semua lensa Kemudian Yang mau saya cek Di sini Ada JPEG RAW Dan ultra RAW Kemudian bisa pilih 50MP juga Yang hanya berjalan Dengan Leica Vibrant Katanya ya Modulnya Kemudian Ada Apa lagi Watermark Nanti Watermark ya Di sini kita Mesti bisa ganti Leica Vibrant Atau Leica Authentic Seperti biasa Lalu ada Foto Portrait Dokumen Dan more Ada Night 50MP Panorama Slow motion Short film Time lapse Director mode Supermoon Dan long Exposure Director mode Ini Bisa pakai Multiple setup Ya Oke Bisa Dicek Di layar Selain ini Ini udah kayak Pro Video mode Bisa pilih lensa Bisa di set manual ISO dan lain-lainnya Biar lebih Sesuai dengan keinginan kita Nggak berubah-berubah gitu ya Si ISO nya naik turun Kemudian shutter speed nya naik turun Bisa Di set aja Asal jangan auto Gitu Kemudian bisa Sampai 4K Hotelnya itu Kalau di wide Bisa sampai 4K juga Sama Bisa 24 dan 30 fps Kalau full HD Bisa 30 fps aja Untuk Apa Director mode ini ya Nggak bisa 60 fps ternyata Nah ini bisa multi cam setup Jadi bisa dilihat di monitor Zoom nya juga bisa dipilih nih Audio zoom Jadi nge zoom ke Apa Object Yang lagi direkam Trajectory Depan belakang Surround dan front Itu direkam Bisa pilih Rear doang Dan forward doang Atau omnidirectional Oh trajectory sama omnidirectional Bedanya apa ya Nanti harus dicek lagi nih Tapi yang jelas Untuk Content creator Yang rada serius Pakai kamera Buat ngerekam video Ini Lumayan setupnya nih banyak Ada filternya juga Di director mode ini ya Lumayan lengkap nih Untuk perekaman videonya Untuk Foto Kamera depan Segini Menurut saya Tidak terlalu wide Ada yang lebih wide ya Kamera-kamera Smartphone mid range Tapi gak masalah juga Ada portrait juga Dan ada Oke beautification Nah kalau portrait Dengan kamera belakang Selain atur bokeh Ini bisa dipilih Focal lengthnya Kalau musuh fokus Portrait Fili bokeh Dokumentari Dan standar Kemudian ada Ini apa Kok gak ada infonya Sepertinya Pakai Lensa mana ya Main atau tele nih Dan terakhir Ada beautify Saya matikan Dan filters Filtersnya Dari bawaan Leica Banyak Saya gak sabar Jadinya pengen Ngecek Kameranya Kalau dibawa Ke tempat-tempat Yang bagus ya Terutama pencahayaan Dan latarnya Dan objek-objeknya Tapi biasanya Saya ke tempat-tempat Seperti itu Ya gak Gak sepekan sekali ya Jadi mungkin Ada kemungkinan Kalaupun ini saya pakai terus Review-nya Bakalan rada lama tayang Jadi teman-teman Untuk saat ini Boleh Subscribe Dan nyalakan loncengnya dulu Biar gak ketinggalan Video review-nya nanti Kalau ada umur Dan ada rezeki Buat bikinnya Atau mau nonton Video-video lain dari saya Juga boleh Tapi yang jelas Ini back covernya Udah rada kerasa hangat Buka-buka kamera Dari tadi Oh iya Buat info Berapa harga saya belinya Ini di 10.500.000 ya Secondnya Jadi kalau dihitung Dari harga barunya Yang 12.000.000 kurang Seribu Plus mungkin Yang dapat bonus Xiaomi Smartband 8 Pro Kalau ini saya beli sendiri Terpisah dari Pembelian second ini ya Jadi Itu saya beli Sekitar 700 11.3 Dia rugi 800 Dikurangi potongan Toppad lagi Ya 10 juta pas kali ya Diterima Ya ruginya Sejutaan lebih Ya wajar sih Kalau beli flagship Rugi sejutaan lebih Padahal baru Hampir sebulan pake Sangat wajar ya Tapi paling ini Nanti mau saya cek dulu IMEI-nya Ke CS Xiaomi Bener gak Masih bergaransi resmi Dan sampai kapan Karena ini kan garansinya 2 tahun Dan juga ada layanan VIV ya Buat Xiaomi flagship ini Kemudian ya Kalau dilihat Saya rada kesulitan Mencari Smartphone Xiaomi 14 ini Yang kondisinya second Dan harganya Terpaut jauh Dari harga barunya Kebanyakan masih Di atas 11 juta Dan stoknya juga Tidak banyak Yang jual second Entah karena Mereka pada senang Pakainya Pada sayang Itu gak dijual second lagi Atau memang Yang beli barunya pun Gak terlalu banyak Tapi kemarin kan Sold out ya Di hari pertama penjualan 3000 unit Sold out Yang gak tau Semuanya dapet bonus Smartband 8 Pro Apa enggak Karena saya nyari Smartband 8 Pro Juga yang dibawah harga pasaran Berharap ada yang jual Dari bonusan Pembelian Xiaomi 14 Rada susah juga Walaupun akhirnya dapet juga Yang dibawah 700 ribu nih Ini kemarin Dan kirimnya jauh dari Mana ya Jawa Tengah Apa Jawa Timur deh Ya Gitu aja dulu Ngebacotnya Ngebacotin handphone second Jadi teman-teman terima kasih Udah nyimak unboxing Buat bukti pembelian ini Sekaligus juga Ya sedikit-sedikit Mengupas Apa Hasana Gadget second Dan Gadget-gadget terbaru Di tanah air Termasuk yang flagship Xiaomi Xiaomi 13 Gak keluar ya Di Indonesia ya 13T yang ada Jadi setelah Xiaomi 12 Loncat ke Xiaomi 14 Sebelumnya juga Kayaknya sempat gak ada deh Xiaomi berapa Yang flagshipnya gak masuk Apa mungkin kebijakannya 2 tahun sekali Karena memang menurut Orang Xiaomi juga Jualan flagship itu Tidak gampang di Indonesia ya Apalagi untuk brand yang Biasanya terkenal Dengan value Versus price Alias Buat kaum mendang-mending Kayak Xiaomi Tapi Xiaomi step up kok Dengan Sekarang memisahkan Poco Redmi Dan Xiaomi Termasuk Xiaomi 13T Yang sampai sekarang Harganya susah didapatkan Di harga normalnya ya Bahkan secondnya aja Di atas harga resmi barunya Ya sudah Gitu aja dulu lah Unboxingnya Daripada banyak bicara Saya mau set up dulu Smartphone-nya Mau ngecek juga IMEG-nya ke CS-nya Dan mau nanya seller Ini mau dibalikin Apa enggak nih Si SIM card-nya Siapa tahu Boleh dibuang gitu ya Biar hemat Haturnuhun sudah nyimak Kalau teman-teman tertarik Cari second Atau cari barunya Cek aja link di deskripsi Atau siapa tahu Ada produk second Yang saya jual Setelah selesai review Ada juga link Lapak secondan saya Di deskripsi Mohon maaf Kalau misalkan Sekarang negonya Ke saya Rada susah Karena Potongan di topet Naik ya Oke Jadi manfaatkan diskon Jangan banyak nego Haturnuhun sudah menyimak Dan Haturnuhun sudah follow Toko saya di Tokopedia Dari Kota Cimahi Agung-Nudur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bilih kasihnya dulu lah Bilih kasihnya dulu lah Bilih kasihnya dulu lah